assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran oke lor kali ini saya mau update tentang tanaman liar atau gulma yang ada di sekitar pohon anggur nah jadi kalau di sekitar pohon anggur itu ada gulma itu sebaiknya kita cabut ya lor ya kita cabut dan gulmanya itu jangan dibuang lor tapi kita gunakan sebagai topping atau sebagai mulsa alami pada pohon anggur ini sehingga gulma yang tadinya merupakan hama ya boleh dikatakan hama yang mengganggu tanaman kita karena menyedot nutrisi dari tanah yang seharusnya untuk tanaman yang kita tanam tapi dia sedot sehingga tanaman kita menjadi kurang bagus kekurangan nutrisi nah oleh karenanya sebaiknya kita cabut kemudian kita buat topping buat tanaman itu sendiri ini ada dua keuntungan lor itu yang pertama kalau kita mencabut gulma otomatis akarnya kecabut tanahnya juga ikut kecabut dan itu secara tidak langsung kita sudah memberikan udara kepada atau ke dalam tanah yang kedua apabila dijadikan topping nah itu nanti dia akan membusuk jadi lama-lama akan membusuk dan menjadi pupuk sehingga gulma yang tadinya merupakan musuh bagi tanaman nah sekarang sudah menjadi kawan bagi tanaman oke lor itu saja update-nya udah mudahan bisa bermanfaat buanglah gulma pada tempatnya bibit ready lor bibit ready banyak tuh mantep-mantep oke yep demikian subur ya anggurnya subur-subur dengan topping gulma oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati